Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Lajiklau Kopi. Kali ini kami akan sedikit cerita mengenai Kopi Liberika Riau asal Meranti. Kopi Liberika itu ditanam di Pulau Meranti. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, di video sebelumnya, kali ini saya tidak cerita lagi, tapi intinya saya akan mencerita mengenai bahwa Kopi Liberika asal Meranti ini sangat enak. Kita lihat ini adalah kremanya, kita menuju dengan menangkan V60 dan kita lihat bagaimana krema yang timbul di situ. Tapi tentunya kalian harus ingat bahwa seduan Kopinya itu sekitar 80 derajat Celsius sampai 80 derajat Celsius untuk tempat suhunya. Jadi di situ kita bisa dapat lihat bagaimana hasil yang diperoleh dari sana. Ini roastingnya baru sekitar 2 minggu lah. Kita lihat bahwa ini, tapi kalau Liberika Riau ini yang uniknya itu semakin lama semakin enak. Jadi semakin lama kita simpan, itu semakin enak. Dan itu unik banget gitu loh. Dan juga di sini kita lihat bahwa Kopi Liberika Riau ini sangat menarik hati para penikmat kopi di Malaysia loh. Bukan di Indonesia. Indonesia mungkin di Riau tidak begitu suka Kopi Liberika Riau ini. Karena mereka merasa bahwa itu tidak senikmat Kopi Arabika. Tapi sebenarnya itu enak tidak enak itu berdasarkan kita saja ya. Kalau kita merasa itu bagus dan baik kita nikmati. Tapi kalau tidak ya kita sendiri tahu. Dan ini kita lihat bahwa ini topi tubruknya. Kita lihat kremanya yang enak ini. Dengan perbandingan temperatur suhunya 85 degeri. Dan juga dengan perbandingan kopi dan airnya kita buat saja 1 banding 15 atau 1 banding 18. Tapi katanya kalau ingin menjadi kopi enak itu, gunakan perbandingan antara 1 banding 18. Saya tidak tahu. Itu S. Apa nah? Lupa saya. Whatever lah. Oke guys, lanjut lagi. Ini adalah kopi aslinya yang kita seduh. Kita lihat adalah biji-bijinya. Dan lebih uniknya lagi, Kopi Liberika itu agak beda bentuk sisinya. Permukaan kulitnya. Karena perbedaannya adalah mempunyai sisi. Kalau Kopi Arabika dan Liberika kan, Robusta itu kan berbeda. Dia tidak ada. Permukaannya itu terata. Tapi kalau Liberika ini, permukaannya itu tidak rata. Agak bergaris-garis di samping sisi-sisi kanannya. Di samping tengahnya. Nanti kita lihat ya guys. Dan ini kita lihat, ini kita udak. Dan masih lihat kena satu yang enak. Saya dari tahun 2017 akhir mengharap Kopi Liberika Riau ini. Dan saya punya keinginan tuh agar Kopi Liberika Riau ini banyak dikenal oleh masyarakat. Baik di Indonesia maupun di dunia. Tapi, dan harapan sih kalau bisa di dalam Pekanbaru pun di Riau pun sangat menyukai Kopi Liberika ini. Tapi sayangnya di Pekanbaru sendiri belum ada sih yang saya lihat. Mereka menjual khusus untuk Kopi Liberika Asam Meranti. Karena semua itu belum modal. Kita lihat ini saya. Ini ada sisi-sisinya. Gimana kita lihat sisinya itu di samping gini dan di kanannya. Jadi kita bisa membedakan antara Liberika dengan Kopi Robusta Arabica. Juga, dan saya berharap sih kalau kalian aja ada kere kopi yang mau menjual khusus kopi di Brikah. Asal Pekanbaru. Karena kita ingin menunjukkan karepan lokal di Pekanbaru. Saya pun panggil, tapi kita kayak nggak punya modal. Oke guys, see you next time dan semoga bermanfaat buat anda semua. Bye!